Perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia PT. Lipo Karawaci TBK mengumumkan hasil audit laporan keangan konsolidasi pada tahun 2016 dengan total pendapatan sebesar 10,5 triliun atau naik 18% dari tahun 2015. Dengan pertumbuhan laba kotor sebesar 10% menjadi 4,5 triliun, serta kenaikan laba bersih sebesar 65% menjadi 882 miliar rupiah. Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya mengatakan pendapatan dari Divisi Large Scale Integrated meningkat tajam sebesar 62% menjadi 1,25 triliun pada tahun 2016, terutama peningkatan pengakuan pendapatan dari proyek-proyek seperti Trivium di Lipo Cikarang, Holland Village, Millennium Village, dan Orange County. LPKR mencatat pendapatan dari Divisi Healthcare mengalami pertumbuhan sebesar 25% menjadi 5,17 triliun rupiah. Silo mengelola 23 rumah sakit pada akhir 2016. Terima kasih kerana menonton!